Intro Halo sobat pedas semuanya Ketemu lagi di youtube channel kita Bum Dapur Di video kali ini kita akan coba Membuat resep sambal bumbu rujak Yang penasaran bagaimana cara bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Yuk simak video ini Sampai selesai Oke sobat Ini dia bahan-bahannya Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat Di deskripsi box di bawah video ini ya Oke Pertama kita siapin dulu kompornya Kemudian kita masukkan sedikit minyak goreng ya sobat ya Kita akan panaskan minyaknya seperti ini Setelah minyaknya panas Akan kita masukkan kacang tanahnya Di sini saya pakai sekitar 15-20 gram kacang tanah ya sobat ya Ini kacang tanahnya sudah bersih Kita akan goreng seperti ini ya Kita akan goreng Jangan lupa untuk kita bolak-balik seperti ini Agar tidak gosong ya Kita goreng sampai berubah warna kecoklatan ya sobat ya Setelah itu kita siapkan cobeknya Kita akan ulek disini saya pakai 3 buah cabai rawit merah Kemudian ada setengah sendok teh garam Kemudian saya pakai terasi sekitar setengah buah ya sobat ya Untuk terasinya saya pakai merek ABC saja Saya pakai setengah ya sobat ya Setengah bungkus Kemudian akan saya ulek seperti ini ya Setelah itu saya akan masukkan kacang tanahnya tadi yang sudah kita goreng Seperti ini Sudah berubah warna kecoklatan Kita tuang semuanya Kemudian akan kita ulek bersama cabai rawitnya ya sobat ya Setelah hasilnya seperti ini sobat Agak sedikit halus ya kacangnya Kemudian akan kita campurkan lagi dengan gula jawanya Disini saya pakai gula jawa sekitar 25-30 gram ya sobat ya Kalau kalian mau lebih manis lagi Kalian bisa menambahkannya lagi Kalau kalian tidak suka manis Kalian bisa mengurangi jumlah gula jawanya ya Setelah itu kita akan tambahkan dengan air asam jawanya ya Disini asam jawa sudah saya campurkan Saya rendam dengan air hangat ya sobat ya Saya pakai sekitar 50 ml air asam jawa ya sobat Kemudian saya tambahkan lagi dengan gula jawanya Saya ulek lagi seperti ini ya sobat ya Saya ulek agar halus dan tercampur rata semuanya ya Untuk rujak buah merupakan salah satu makanan yang digemari oleh banyak orang loh sobat Apalagi orang Indonesia ya Pasti suka dan seneng banget sama rujak buah Karena rasanya yang memadukan rasa ada manis, asam dan juga pedas Kalau kalian yang suka pedas kalian bisa menambahkan jumlah cabai rawitnya ya Disini saya tadi pakai cuma 3 buah saja Itu juga sudah lumayan pedas Kalau kalian bisa suka pedas kalian bisa tambahkan 5 Ataupun berapapun terserah kalian Bisa juga ada yang pakai 1 atau 2 Itu semua terserah kalian sesuai selera kalian saja Oke setelah hasilnya seperti ini Kita bikin sedikit kental saja ya sobat ya Jangan terlalu cair Dan ini sudah bisa kita campurkan bersama rujaknya Oke sudah selesai Dan tara ini dia sambal bumbu rujak ala bum dapur Oke kita makan seperti ini ya sobat ya Buahnya kita cocok ke dalam bumbu kacangnya ya Oke seperti ini Ini rasanya segar banget Manis dan pedas ya sobat ya Kalian bisa coba resep ini di rumah Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai selesai Jangan lupa untuk sobat pedas semuanya yang suka dengan kumpulan video dari bum dapur Jangan lupa untuk tonton semua video-video kita Dan jangan lupa untuk support kita dengan cara like, komen, dan subscribe ya Terima kasih sampai bertemu di video berikutnya